Kita akan informasi lainnya saudara kejuaraan The Bond yang pertama kali di kota Sorong meliputi olahraga tenis meja, atletik, dan karate yang diikuti sebanyak 200an olahragawan. Hal itu dikatakan Ketua Panitia DBON Desain Besar Olahraga Nasional sekaligus Ketua Igor Nas Pabaw Barat Istiono. Menurutnya kegiatan DBON di Sorong kali ini, tiga cabang olahraga yang akan dipertandingkan dengan 200an atlet, diantaranya tenis meja yang akan berlaga di Gor Galaraya, karate dipusatkan di gedung Yonif 762, sedangkan untuk atletik bertanding di lapangan Uni Muda Kabupaten Sorong. Untuk Provinsi Papua Barat diikuti dari Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, serta Sorong Selatan, sedangkan daerah lain terkendala masalah transportasi. Kegiatan tersebut merupakan hajatan kemanipora untuk kebugaran masyarakat Indonesia, khususnya pelajar karena survei menyebutkan, pasca COVID-19, pelajar Indonesia kurang bugar. Sorong baru melaksanakan yang pertama itu FOP pencah silat, kemudian buku tangkis. Untuk yang sekarang ini adalah tenis meja, atletik, kemudian karate. Jadi nanti desain besar olahraga nasional ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Nah, untuk Papua Barat ini ada empat yang mengikuti, diantaranya dari Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Sorsel. Namun dari daerah-daerah lain terkendala dengan adanya transportasi dan lain sebagainya. Nah, kita mencari bibit-bibit atlet sampai ke bawah di akar rumput, kemudian yang utama adalah memasyarakatkan olahraga, supaya masyarakat ini rajin untuk berolahraga, kemudian sekecuali dia rajin dia bertujuan nabah, supaya masyarakat Indonesia ini adalah dia bugar, segar seluruh Indonesia itu. Menurut survei, ini dengan adanya COVID-19 ini, setelah disurvei itu dia kebugaran kurang seluruh Indonesia itu. Untuk pelajar, untuk pelajar-pelajar ini akan dikenjot oleh Kemenpora untuk bisa kebugaran itu bisa naik seluruhnya. Sementara Gideon, wakili Kemenpora, mengatakan pembinaan olahraga berprestasi harus memulai dari hulu ke hilir, minimal usia 12 tahun. Kejuaraan tersebut sudah terbentuk di 35 provinsi di tanah air. Menurutnya sasaran olahraga tersebut, selain untuk membugarkan anak-anak pelajar, tujuan besarnya adalah olimpiade. Misalnya cabur tenis, lo masuk, tapi jika dia punya prestasi di tingkat internasional dan internasional, bisa saja nanti masuk ke cabur. Jadi, lo 14 itu tidak baku, 14 terus. Jadi nanti ada promosi dan degradasi. Lo sama pemerintah, tujuannya adalah prestasi olimpiade. Arahnya olimpiade.